Anda kembali di kabar pemilu, pemirsa hasil survei lembaga riset SMRC menunjukkan capres mana yang akan bisa melanjutkan program-program Presiden Jokowi Dodo. Dalam riset terbarunya, SMRC mengungkapkan bahwa persepsi terhadap 4 calon Presiden menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo diasosiasikan sebagai penerus Presiden Jokowi Dodo. Ganjar mendapat 44,5 persen suara responden yang menilai capres mana yang akan melanjutkan program. Sementara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masing-masing mendapat 25 dan 18 persen. Selanjutnya Erlangga Hartarto di posisi keempat dengan 1 persen. Sebaliknya, survei SMRC memperlihatkan bahwa program-program Presiden Jokowi Dodo akan mengalami perubahan dan tidak akan berlanjut. Jika calon Presiden Anies Baswedan terpilih menggantikan Jokowi. Dari empat nama calon Presiden ini, kita lihat di sini ada grafik. Ganjar Pranowo mendapat respon sebanyak 44,5 persen. Namanya disebut oleh 44,5 persen. Paling tinggi, kemudian calon Presiden berikutnya yang dinilai paling bisa melanjutkan program Jokowi, Prabowo Subianto, 25 persen. Jadi jaraknya signifikan ya, hampir 20 persen. Selisih antara yang menyebut Ganjar sebagai calon capres yang bisa melanjutkan program Jokowi dibanding Prabowo. Kemudian di bawah Prabowo ada Anies Baswedan, 18,8 persen, lebih rendah. Lalu Erlangga Hartarto hanya disebut oleh 1 persen.